Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon Beberapa hari setelahnya, Marquis Memphis nampak sangat frustasi dengan situasi yang telah terjadi Perbatasan Timur hampir sepenuhnya ditembus oleh Roman Dimitri dan pasukannya Dan pergerakan mereka bahkan tidak menimbulkan kerusakan sedikitpun Itu semua karena para prajurit Kronos dengan suka rela membuka setiap gerbang mereka Dan semua itu gara-gara Alexander kebenaran terkait dengan Kaisar Alexander yang masih hidup Dan menggunakan sihir hitam membuat para prajurit ragu Tentunya mereka sangat menghormati Kaisar Alexander yang merupakan penemu pedang Aura Tapi siapa sangka kemuliaannya ternodai Karena ternyata Kaisar Alexander yang mereka dambakan hanyalah maniak gila Yang menggunakan sihir hitam untuk menjadi abadi Apalagi banyak juga yang melihat bahwa Kaisar Alexander menggunakan sihir hitam Untuk menghidupkan mereka yang telah mati Dan yang lebih menyakitkan adalah karena ternyata Kaisar mereka hanyalah boneka dari Alexander Itulah yang membuat sebagian besar prajurit menyerah Dan lebih memilih untuk hidup Oleh sebab itulah mereka membuka gerbang secara sukarela Saat Roman Dimitri memintanya Jika saja kebenaran terkait Alexander tidak terungkap Marcus Memphis yakin para prajurit akan bertahan sampai akhir Ya itu benar-benar membuatnya kesal Tentunya setelah mengetahui kebenaran Kaisar Alexander Dan fakta bahwa Kaisar saat ini hanyalah bonekanya Marcus Memphis sangat yakin bahwa kehidupannya di masa depan akan terjamin Jika ia mengikuti Alexander Tapi siapa sangka monster seperti Alexander Yang merupakan penyihir lingkaran ke-9 Bisa dikalahkan oleh Roman Dan yang lebih membuatnya kesal adalah Kenapa fakta tersebut harus sampai diketahui oleh seluruh prajurit Kekaisaran Kronos Seorang bangsawan bertanya kepada Marcus Memphis Apa yang harus mereka lakukan Tapi Marcus Memphis juga masih terlihat bingung terkait Tindakan apa lagi yang harus ia perbuat Sebagian besar orang mungkin sudah tidak mempercayai Kaisar Karena ia hanyalah boneka Alexander Tapi nampaknya Marcus Memphis juga tidak punya pilihan lain Oleh sebab itulah ia meminta bawaannya untuk menyiapkan kereta kuda Karena ia akan secara langsung menemui Kaisar saat ini Di sisi lain nampaknya Valhalla juga tengah menghentikan serangan mereka ke Hector Dan semua itu terjadi tepat setelah mereka mendapatkan kabar bahwa Roman Dimitri telah mengalahkan Alexander Tentunya para petinggi Valhalla yang dipimpin oleh Konsnodin Langsung berkumpul untuk membahas tindakan mereka setelahnya Fakta bahwa Kaisar Alexander menggunakan sihir hitam Langsung tersebar di seluruh penjuru Valhalla Dan itu juga yang membuat para petinggi pusing Alasannya Valhalla bukanlah negara dengan rakyat biasa Mereka adalah pejuang yang menjunjung tinggi kebenaran Dan fakta bahwa Valhalla berkoalisi dengan Kronos Yang jelas-jelas berada di bawah Kaisar Alexander Itu membuat sentimen publik langsung menjadi buruk Jadi mereka pun berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya Haruskah mereka kembali menargetkan Dimitri dan berkoalisi dengan Kronos? Jika ya sebagian besar rakyat Valhalla mungkin akan marah Tapi jika membiarkan Dimitri begitu saja Itu artinya mereka tidak bisa membalaskan dendam nyawa Kaisar mereka Tentunya itu adalah dilima yang sangat besar Tidak ada satupun bangsawan yang berani menyuarakan pendapatnya Hingga pada akhirnya salah seorang pun berkata Itu adalah Baron Airne Ia menjelaskan bagaimana jika mereka mendukung Dimitri Untuk menaklukkan Valhalla Yang jelas-jelas telah menggunakan sihir hitam Membantu Dimitri? Bukankah itu berarti mereka masih bisa bertahan di masa depan? Lagi pula saat ini bergandengan tangan dengan Kronos Sudah tidak relevan lagi Tapi sayangnya para bangsawan lain nampak sangat marah Dengan usulan tersebut Apalagi harus bergandengan tangan dengan seseorang yang telah membunuh Kaisar mereka Tapi Baron Airne sama sekali tidak menyerah Ia kembali berkata Kalau begitu apakah ada salah satu dari kalian yang berhubungan langsung dengan Kaisar Alexander? Sebagian besar orang nampak sangat marah Tapi mereka juga tidak bisa berkata apa-apa Baron Airne kembali berkata Tidak ada bukan? Jika begitu Maka tidak masalah jika Tamuku memasuki ruangan ini Dan beberapa saat setelahnya Muncul sosok yang mengejutkan seluruh bangsawan Karena ternyata ia adalah Konfabio Dan tepat di belakangnya ada Kevin Si Setan Dimitri Semua mata bangsawan tertuju kepada Konfabio dan juga Kevin Mereka berjalan dengan santai seolah-olah sedang memasuki rumah mereka sendiri Lalu Kon Snowdin pun mulai berkata Konfabio kenapa kau ada di sini? Kami sedang berkumpul untuk menentukan masa depan Valhalla Dan berani-beraninya kau memasuki wilayah musuh dengan sangat santai Lagi pula tidak ada juga yang mengundangmu Dan Konfabio pun mulai menanggapinya Ayolah kenapa kalian menatapku seperti itu? Lagi pula aku datang ke sini bukan karena keinginanku Bukankah begitu Baron Airne? Ya beberapa hari sebelumnya Tepat setelah kemunculan Kaisar Alexander terungkap Para bangsawan kekaisaran Valhalla Yang tidak mendukung hubungan mereka Dengan Kronos pun mulai berkumpul Mereka dipimpin oleh Baron Airne Setidaknya ada 29 keluarga yang sepakat Bahwa mereka tidak boleh bergandengan tangan dengan Kronos yang jelas-jelas Menggunakan sihir hitam yang dilarang oleh Benua Oleh sebab itulah Baron Airne langsung menghubungi Dimitri Dan itulah bagaimana Konfabio hadir di hadapan setiap orang Fakta tersebut tentu saja mengejutkan Kaun Snowdin Dan beberapa penguasa lainnya Mereka tidak bisa berbuat banyak Apalagi Baron Airne memiliki 29 keluarga di belakangnya Jadi mau tidak mau Konfabio hanya bisa bertanya Apa tujuan Konfabio datang ke sini Dan Konfabio pun mulai menjelaskan Tentunya pertama berkaitan dengan Kemunculan Alexander Yang merupakan hantu dari sejarah masa lalu Ia hidup abadi karena menggunakan sihir hitam yang jelas-jelas dilarang Dan bukankah tuanku Roman Dimitri juga sudah menjelaskan fakta sebenarnya Terkait kekaisaran Valhalla saat dimakam pedang Walaupun kalian tidak mempercayainya Ya tentu saja itu adalah fakta yang sangat busuk Ternyata Valhalla berdiri atas dukungan dari kaisar Alexander Lalu kaisar pertama mereka dan juga Duk Veto Kaisar baru mereka hanyalah anjing dari Alexander Ya walaupun jelas itu adalah sebuah fakta Tapi Kaun Snowdin dan beberapa bangsawan lainnya Membantah hal tersebut Konfabio hanya tersenyum Tentu saja Kaun Fabio tahu bahwa mereka sebenarnya sudah mengetahui fakta tersebut Tapi karena harga diri mereka sangat tinggi Pasti sulit untuk mengakuinya Oleh sebab itulah Kaun Fabio menantang Kaun Snowdin Untuk menunjukkan seluruh catatan yang ada di makam selatan Jika memang benar mereka tidak memiliki hubungan dengan Kronos Bukankah itu adalah hal yang baik? Karena setidaknya fakta tersebut bisa menenangkan masyarakat Tapi tentu saja Kaun Snowdin tidak memiliki keberanian Ia hanya beralasan bahwa catatan tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat luas Dan ia juga menyangkal bahwa sejarah Valhalla tidak ada kaitannya dengan Kronos Tentu saja Konfabio tahu bahwa mereka tidak akan pernah mau mengakuinya Jadi pada akhirnya Konfabio hanya berkata Baiklah jika begitu Katakan saja kalian tidak memiliki hubungan apapun dengan kekaisaran Kronos Dan mari limpahkan semua kesalahan kepada Duke Vieto Oleh sebab itu saat ini kalian tidak boleh lagi membantu Kronos Dan sepertinya itu juga merupakan hal yang baik karena akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kalian Jadi bagaimana? Apakah kau setuju Kronos Snowdin? Ya Kronos Snowdin tidak memiliki pilihan lainnya Apalagi di belakang Kronos Fabio ada Kevin Yang jelas-jelas telah melihat keadaan sekitar Seolah-olah ia tengah menghitung berapa orang yang harus ia hadapi nantinya Dan rumor bahwa Kevin telah mengarahkan Ares juga tidak bisa diabaikan Jadi mau tidak mau Kronos Snowdin pun setuju Lalu karena permasalahan sudah selesai Kronos Fabio pun undur diri Sebelum keluar Kevin sempat bertanya kepada Kronos Fabio Kenapa mereka tidak menghabisi Kronos Snowdin saja Karena jelas-jelas sepertinya ia memiliki hubungan dengan Alexander Lalu Kronos Fabio pun menjelaskan Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya Karena kita harus menentukan sekara prioritas Dimana saat ini kita harus berfokus untuk melawan Kronos Lagi pula pergerakan mereka juga akan terkekang Karena adanya aliansi di bawah pimpinan Baron Ayrne Jadi mereka tidak perlu khawatir dengan pergerakan Kronos Snowdin Pada akhirnya Kevin hanya bisa setuju Sebenarnya dahulu ia tidak menyukai Kronos Fabio Karena ia adalah rubah licik yang dulunya merupakan bawahan dari Marquis Benedict Ia takut jika Kron Fabio nantinya akan mengkhianati tuannya Tapi seiring berjalannya waktu Kevin pun sadar bahwa Dimitri akan terus berkembang Dan sosok seperti Kron Fabio sangat dibutuhkan Kesokan harinya Valhalla langsung mengumumkan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan Kekaisaran Kronos Oleh sebab itulah mereka memutuskan untuk menghentikan serangannya Kekerajaan Hektor dan sepertinya itu adalah keputusan yang tepat Karena para warga Valhalla nampak senang dengan keputusan tersebut Di sisi lainnya Tepatnya di perbatasan timur dari Kekaisaran Kronos Nampak Roman Dimitri dengan sangat mudah melintasi setiap perbatasan Ya itu semua berkat Herman Jadi sebelum Roman Dimitri berbicara Herman menghasut para prajurit Kronos lainnya untuk menyerah Karena pastinya setiap orang tahu bahwa Kaisar Kronos saat ini hanyalah boneka dari Alexander Yang jelas-jelas ia adalah orang keji yang menggunakan sihir hitam Jadi jika kalian sudah mengetahui kebenarannya Maka ada baiknya jika kalian mengikuti Roman Dimitri Yang berjalan di jalan kebenaran Kata-kata dari Herman nampaknya bisa menyentuh setiap prajurit di perbatasan Itulah mengapa mereka dengan senang hati membuka gerbang Hingga pada akhirnya di salah satu gerbang Seseorang pun memberikan pesan kepada Roman Yaitu bahwa Marquis Memphis ingin menghubunginya Dan Roman pun setuju Beberapa saat setelahnya nampak Marquis Memphis di alat komunikasi Lalu ia pun berkata Roman Dimitri mari kita sudahi saja peperangan ini Aku akan menyerahkan Kaisar dan menganggap kalian menang Itu artinya Kronos mengaku kalah Dan chapter pun berakhir Nah itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon Semoga terhibur Ketemu lagi di next video Bye-bye Sampai jumpa